Youtuber Ria Ricis singgung soal nafkah hingga sikap mengemis pada suami. Hal tersebut terungkap dalam unggahan di akun TikTok Fatmawati21. Postingan istri tekurian tersebut pun banjir komentar dari netizen. Banyak dari netizen yang bertanya-tanya mengenai rumah tangga sang Youtuber. Sebelumnya, Ria Ricis ikut mengomentari sebuah postingan di akun TikTok Fatmawati21. Dalam postingan video berdurasi singkat itu, sang konten kreator mengunggah tulisan soal nafkah suami. Seolah konten kreator tengah memberikan saran kepada istri untuk tetap meminta nafkah suami, meskipun memiliki penghasilan sendiri. Warganet pun yang merasa relate turut mengomentari unggahan tersebut, bahkan video TikTok itu telah ditonton lebih dari 2,2 juta kali, selasa 5 Desember 2023. Satu yang paling menjadi perhatian, Ria Ricis ternyata turut meninggalkan sebuah komentar. Lewat akun pribadi Ricis yang sudah centang biru, adik Oki Setiana Dewi ini menyatakan setuju dengan keterangan dalam video tersebut. Lalu Ricis menyinggung soal jadwal putrinya yang tinggal bergantian di rumahnya dan tekurian. Belak-belakan, Ricis menyebut putri sematawayangnya yang masih berusia satu tahu itu akan tinggal bersamanya selama empat hari. Lalu empat hari berikutnya, Moana akan diasuh oleh sang suami. Moana lagi libur tapi nanti dibagi gitu jadwalnya guys, empat hari ikut ibunya, empat hari ikut bapaknya, ujar Ria Ricis. Empat hari lagi, empat hari lagi, gitu-gitulah, harus adil, kata Ricis. Dirinya juga berujar putrinya masih belum bisa memilih untuk tinggal bersama siapa. Kan Moana belum bisa bicara, belum bisa milih dan ngomong nih. Ntar kalau udah bisa milih, udah bisa ngomong, udah enak, tutur Ria Ricis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.